Hai, kembali lagi di Reading Vlog yang jarang-jarang itu ya. Jadi Reading Vlog terakhir aku itu ngebahas buku Namaku Alam yang ditulis sama Mbak Leila Kudori. Sebenernya itu juga Reading Vlog perdana sih. Waktu itu aku melakukan perjalanan ke Bali dalam rangka mau datang ke Ubud Writers and Readers Festival tahun 2023. Kali ini aku kembali melakukan perjalanan ke Surabaya. Aku ada keperluan riset terus juga jadi perlu ketemu dengan beberapa orang. Salah satunya itu Natasha Limano dan Dean Limano. Mereka ini pasangan yang punya platform namanya gak gedut lagi. Untuk perjalanan ke Surabaya kali ini aku tuh naik kereta dan durasinya tuh lumayan panjang ya. Sekitar 10 jaman gitu. Jadi tentu saja aku membawa buku buat menemani. Dan buku yang aku pilih ini nih. Mari pergi lebih jauh yang ditulis sama Ziggy Zazia Jovina Zabrisky. Karena kebetulan bukunya tentang petualangan jadi aku rasa kayak cocok juga nih buat dibawa sambil jalan-jalan. Oke, mungkin itu aja kali ya. Jadi sekarang selamat menikmati reading vlog ini. Dan oh iya kalau misalnya kamu tertarik sama buku Mari Pergi Lebih Jauh. Nanti link ke pembelian bukunya juga akan aku taruh di deskripsi video ini. Selamat menonton! Jadi aku pergi naik kereta pake Argo Semeru yang eksekutif. Harganya tuh Rp693.000 per kursi ya. Berangkatnya dari stasiun Gambir pukul 6.20 pagi sampai di Surabaya pukul 4.50 sore. Dan kursinya sih menurutku cukup nyaman ya buat kita duduk sepanjang jalan gitu sambil baca buku. Tapi mejanya emang kecil banget sih kalau misalnya kita pengen laptopan dengan nyaman. Jadi kalau misalnya mau sambil kerja, mendingan sih emang ke gerbong makan aja sekalian karena disitu tuh meja dan kursinya lebih cocok. Di perjalanan kali ini juga aku nyiapin bekal ya buat makan siang biar lebih sehat aja masuk sendiri. Tapi pas tau di kereta jual tempe mendoan, waduh gak bisa gak nyobain sih karena aku tuh suka banget sama tempe. Sayangnya pas perjalanan pulang ke Jakarta, di keretanya gak jual tempe mendoan. Entah ya mungkin karena aku ambil kereta yang malem sih. Halo, halo. Sekarang aku lagi di dalam kereta menuju ke Surabaya. Dan ini lagi di gerbong makan ya karena tadi abis jam makan siang. Terus tentu saja sambil membaca buku Mari Pergi Lebih Jauh, karya Zigi. Ini sebenarnya tuh terusan buku Kita Pergi Hari Ini ya. Jadi buat kamu yang belum baca juga Kita Pergi Hari Ini, mungkin aku ceritain sedikit. Jadi sih Kita Pergi Hari Ini tuh ceritanya tentang tiga bersaudara namanya Mami dan Mo. Nah mereka ini orang tuanya sehari-hari harus mencangkul dalam tanda kutip nyari kerja, nyari nafkah gitu. Buat membiayai anak-anak. Jadi mereka bertiga ini dirawat oleh seekor kucing neni itu namanya Nona Gigi. Nah suatu hari si Nona Gigi ini ngajakin Mami dan Mo ini untuk pergi jalan-jalan. Terus yang diajak serta itu juga ada tetangganya mereka, anak kembar namanya Vivi dan Puhu. Jadi mereka diajak ke kota tempat tinggalnya Nona Gigi, namanya kota terapung luar biasa. Pokoknya melewati petualangan yang seru banget dan sebenarnya juga cukup menyeramkan gitu ya. Kamu harus baca sendiri karena deskripsinya Zigi soal si perjalanan mereka ini tuh benar-benar mengerikan, menyenangkan sedikit, tapi menakutkan juga. Nah intinya selama di kota terapung luar biasa itu, mereka baru tahu kalau ternyata Nona Gigi ini tuh jahat banget. Mereka pengen kayak menangkap anak-anak ini biar gak pulang lagi ke kota asalnya. Terus memang dari mereka berlima, ternyata si Vivi ini berhasil tertangkap gitu. Jadi si Mami, Mo dan Puhu itu berhasil pulang ke kota asal, tapi si Vivi ini hilang. Nah, buku Mari Pergi Lebih Jauh ini tuh kelanjutan dari kita pergi hari ini, dimana si Mami dan Mo dan Puhu ini, mereka berusaha untuk mencari Vivi kembali. Tapi di sini, dari yang aku baca ya, ini baru sepertiga aku bacanya, si Vivi ini tuh digambarkan dia tuh hilang, jadi kayak diasingkan ke sebuah rumah sakit jiwa gitu. Jadi si Mami dan Mo ini sekarang lagi mencari keberadaan Vivi lewat saudaranya si Vivi yang ternyata dia tuh kerja di kantor pos yang namanya itu Petronella. Nah, jadi sekarang ini Mami dan Mo udah ketemu Petronella, dan mereka sekarang lagi mencari Vivi ke rumah sakit jiwa. Oke, gimana kelanjutannya? Aku juga gak tau ya, jadi aku baca dulu yuk lanjut. Aku bisa bilang kalau petualangan anak-anak di buku ini tuh ternyata gak semenyeramkan di kita pergi hari ini. Di sini kita malah dibikin lebih banyak ngakaknya gitu, at least buat aku sih ya. Karena di buku ini, Ziggy tuh kayak makin bermain dengan nama-nama tokohnya, terus juga julukan-julukannya. Yang kemudian sebenarnya tuh ada hubungannya dengan alur cerita, yang di satu sisi tuh secara logika masuk akal sih. Tapi di sisi lain, rasanya kok kayak luar nalar banget gitu ya. Misalnya nih ya, ada yang namanya Misi Sulung Mo, yang juga si calon anggota pramuka. Di sini dia dibilang cukup pandai membuat simpul, jadi dia tuh juga jago banget bikin kesimpulan dari sebuah peristiwa. Atau ada satu anak nih, namanya Petronella. Dia ini disebut si anak yang sangat pintar, maka dia bisa punya ide-ide dan pengetahuan di luar nalar yang bikin perjalanan anak-anak ini tuh jadi lancar. Kalau di buku kita pergi hari ini kan, aku ngerasanya Ziggy kayak mau ngasih semacam iklan layanan masyarakat ya, buat para orang tua untuk janganlah punya anak kalau belum siap dan akhirnya dia malah bikin kisah yang isinya tuh anak-anak yang tersiksa gitu biar orang tuanya kapok. Di buku Mari Pergi Lebih Jauh ini, aku ngerasa Ziggy tuh justru pengen ngasih tau kalau, hey kalian orang dewasa tuh seringkali lebih useless dibandingin anak-anak. Anak-anak ini tuh bisa tetep kuat dan berdaya loh, walaupun kalian tuh absen. Jadi jangan punya anak kalau belum siap, kasihan anaknya. Halo, ini sekarang aku udah di Surabaya nih, jadi udah keesokan hari ya sebenarnya karena dari kemarin tepar banget. Jadi nyampe Surabaya itu sore, terus abis itu siap-siap-siap ke hotel, terus juga abis itu makan segala macem, sempet ada meeting juga malamnya, pulang-pulang langsung teler, jadi akhirnya langsung tidur. Dan hari ini, tadi pagi juga sempet ada meeting dulu, tapi di sela-sela itu tetep sih aku juga menyempatkan untuk membaca buku Mari Pergi Lebih Jauh ya. Dan sekarang nih sebelum aku mau lanjut meeting lagi, tadi abis makan dan sempet baca buku dulu, jadi aku mau cerita sedikit ya soal si Mari Pergi Lebih Jauh ini. Kemarin kan aku cerita soal si Ma, Mimo, kemudian bersama dengan Petronella, mereka mau mencari Fufu ya ke rumah sakit jiwa. Jadi mungkin sedikit konteks gitu ya, kalau misalnya ada dari kamu yang belum baca bukunya. Si Fufu dan Vivi ini kan anak kembar. Nah, pas waktu di buku pertama mereka pergi bertualang dan si Vivi hilang, ketika di buku kedua ini, orang tua mereka tuh meyakinkan kalau yang namanya Vivi itu tuh tidak nyata. Terus juga petualangan mereka ke kota terapung yang kota isinya kucing-kucing jahat itu juga tuh tidak nyata gitu. Jadi si Vivi dibilangin ini bayangan Fufu, karena apa ya, bayangan di dalam cermin gitu, karena Fufu kemana-mana katanya bawa cermin, jadi Vivi itu tuh gak nyata. Tapi akhirnya salah satu dari Mamimo, si Mi, anak cowok ini karena dia nakal, dia sempet ke rumahnya si Fufu, pas lagi kosong, terus dia nemuin bukti-bukti yang bikin si Vivi itu tuh ternyata tuh nyata gitu. Makanya akhirnya mereka mencoba untuk menyari si Vivi, tapi sebelum bisa nemuin Vivi, mereka harus nyari Fufunya dulu gitu di mana, di rumah sakit jiwa itu, karena mereka nemuin bukti di dalam rumahnya si Fufu, ada selebaran gitu deh, akhirnya dicolong gitu sama si Mi selebarannya. Akhirnya ini aku udah baca, sampai mereka sedang ke rumah sakit jiwa, terus ke bangsal-bangsal gitu ya, nyari-nyari Fufu, dan akhirnya nemuin si Fufu, si Fufunya ini juga pas lagi di dalam, ketika diketemukan gitu ya, digambarin kayak udah kayak tidak punya jiwa gitu. Pokoknya kayak udah bungkam, udah diem banget, sampai akhirnya si Mi ngomong ke Fufu, kayak ayo Fufu kabur, kamu caranya gini-gini, terus si Mi-nya bilang, ngerti enggak bego atau bangsat atau apa gitu. Terus si Fufunya jawab, sok tahu anjing, nah disitulah mereka tahu kalau si Fufu ini masih gelo gitu. Akhirnya mereka semua kabur dari rumah sakit jiwa, terus sekarang aku baca lagi dalam petualangan menuju ke kota terapung luar biasa untuk nyari si Vivi. Gimana kelanjutannya? Aku baca dulu ya, nanti aku akan ceritain lebih lanjut. Untungnya ya, trip ke Surabaya kali ini tuh nggak sepanas sebelumnya. Jadi buat jalan kaki tipis-tipis di tengah kota, itu tuh masih cukup nyaman juga. Karena tujuanku ke Surabaya untuk riset, jadi aku memang menyempatkan baca buku tuh di sela-sela perjalanan menuju ke tempat-tempat yang jadi bahan riset. Jadi aku sempat nih mengunjungi sebuah event space namanya itu Milio Space. Tempatnya gede banget dan bagus banget juga. Dia tuh ada 4 lantai kalau nggak salah. Di paling bawah tuh ada kafenya, kemudian juga di lantai berikut-berikutnya ada co-working space, dan ada 2 area yang bisa disewa buat event apapun. Selama di Surabaya, aku memang lebih banyak beredar di Surabaya Tengah menuju ke timur, karena kebetulan aku cari hotel yang deket sama stasiun kereta, dan juga deket dengan sebuah ekspo musik yang pengen aku datengin. Jadi aku cuma sekali nih pergi ke Surabaya Barat, karena waktu itu mau ketemu sama Natasha dan Din Limano dari Platform Gak Genut Lagi. Besok, hari terakhir, aku udah rencana mau menyelesaikan baca Mari Pergi Lebih Jauh di sebuah Taman. Jadi aku emang sengaja mau bangun pagi-pagi, biar bisa jalan kaki dulu, nusurin pusat kota Surabaya, sebelum akhirnya kembali deh ke kehidupan nyata di Jakarta. Hai, jadi ini hari terakhir aku di Surabaya ya. Tadi aku sempat nyempetin jalan pagi sebentar, rencananya sih mau ke alun-alun jalan pagi, terus abis itu sekalian cari makan, tapi ternyata tidak ada yang jualan di sana. Untungnya di deket alun-alun itu ada sebuah taman kecil nih, yang sekarang aku lagi duduk, ini namanya Apsari Park. Jadi yaudah, sekalian nyelesaikan baca, mari pergi lebih jauh ya. Tapi sekarang aku udah selesai baca, dan cukup kaget juga karena ternyata ini ceritanya masih bersambung. Aku gak tahu ternyata gitu. Cuman bagus sih ceritanya ya. Kemarin itu aku ceritain sampai mana ya, kalau gak salah kan si Fufu udah berhasil keluar dari rumah sakit jiwa, terus mereka juga udah berhasil membebaskan Vivi ya, jadi anak-anak ini sama Petronella pergi ke kota terapung, berhasil membebaskan Vivi, dan tadinya mau langsung balik ke kota tempat mereka berhasil lagi, kota suara. Tapi ternyata si Mi itu ketangkep sama polisi, karena kan waktu dia mau nyelamatin Fufu ini kan, dia masuk ke dalam rumah Fufu, terus udah gitu nyari-nyari barang bukti gitu ya, Fufu ada di mana, Fufu ada di mana, terus dia mengambil serebaran rumah sakit jiwa. Nah, si Mi ini ketangkep karena itu ya, jadi akhirnya ditangkep polisi, dan anak-anak ini gak jadi pulang gitu. Mereka berusaha untuk mencari Mi ada di mana. Dan sebenarnya ceritanya bersambung sampai di situ, karena jadi ini selesai sebelum si Mi-nya itu berhasil ditemukan gitu. Cuman memang banyak detail-detail menarik yang ada di dalam buku ini, yang menurutku tuh seru aja untuk dibaca ya, jadi gak ada plot twist yang gimana-gimana sebenarnya, kalau di buku ini, kalau dibandingin sama yang kita pergi lebih jauh. Eh, kita pergi hari ini, salah. Dibandingin sama buku pertama, gak ada plot twist yang akan bikin kita tercengang, terus juga gak ada hal-hal menyeramkan yang digambarin di kota terapung luar biasa. Tapi pas aku baca buku ini tuh kayak, banyak ketawanya malah, karena mikirnya kayak, ini si Zigi mikir apa sih? Terus kayak, aduh Zigi suka-suka lo deh gitu ya, mau ceritanya kayak gimana. Tapi kocak banget, sumpah. Jadi, kalau misalnya kamu udah baca kita pergi hari ini, menurutku sih kamu harus baca yang kedua ya. Dan kalau belum baca yang pertama pun, aku rasa sih mendingan kamu baca yang pertama dan yang kedua, pokoknya dua buku ini menurutku layak untuk dibaca, karena memang lucu banget, beda dari cerita-cerita Zigi yang sebelumnya, dengan teks-teks ala naskah hukum, yang mungkin akan bikin pusing, tapi juga bikin geleng-geleng, bikin ketawa-ketawa sendiri gitu sih. Ini bukunya diterbitin sama penerbit KPG ya, kalau misalnya kamu tertarik untuk membaca, nanti link ke pembelian bukunya juga aku taruh di deskripsi, kalau kamu pengen beli. Oke, mungkin sekian dulu ya, travel vlog kali ini, yang akhirnya ada travel vlog kedua. Sampai jumpa lagi di travel vlog berikutnya. Bye! 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 sub indo by broth3rmax